Kebakaran api pertama kali terlihat di lantai 6, sehingga petugas pemadam kebakaran harus ekstra hati-hati untuk mencapai titik lokasi kebakaran. Tantaran bangunan ini masih dalam proses renovasi. Setelah beberapa jam, api baru bisa dipadamkan. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun polisi yang tiba di lokasi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Tadi ada terjadi kebakaran di jalan Nusantara, kami juga belum tahu ini rupa apa dan berikutannya apa. Tadi informasi masuk jam 11.14. Informasi masuk, kami meluncur, ada tiga posko yang backup, ada posko ujung tanah, ada Mako Damkar, terus ada Perkut Timur. Armada yang kami turunkan itu ada sekitar 22 unit. Ditambah satu mobil tangga untuk backup, karena yang terbakaran nanti 6. Lantai 6 yang terbakar. Berarti api dari lantai 6 ini? Api lantai dari lantai 6. Kami belum dapat informasi itu, tunggu kriar kepolisian yang melakukan oleh TKP. Terima kasih. Terima kasih.